Bagaimana kita atau hadir kita, jiwa kita menghadirkan senantiasa rasa diawasi oleh Allah SWT ya Senantiasa dia rasa takut ketika kita ingin hendak melakukan atau bahkan melaksana hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah SWT Yang tergadang mungkin ya, sebagian dari kita tentu ketika di rumah sepi misalkan atau bahkan di suatu tempat ya Yang tidak diketahui orang-orang, kita seakan-akan dimudahkan untuk bisa melakukan kemaksiatan atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT Dan bagaimana cara kita untuk bisa menghadirkan rasa diawasi oleh Allah SWT Kata Fadal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran, tayiban, mubarakan, fih, kama yuhibu rabbuna wa irdha Ash'adu an la ilaha ilallah, wahdahu la syarikana, wa ashadu anna muhammadan, abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila imiddin Wa salam wa tasliman kathira Amma ba'd Kau muslimin para pendengar dan pemirsa Radio Gita TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Kita bersyukur Kepada Allah SWT Atas segala karunia dan kenimatan yang Allah SWT masih terus limpahkan kepada kita semuanya Hingga Di kesempatan yang mulia ini Berkaitan dengan apa yang tadi ditanyakan Bagaimana Kiatnya agar kita bisa Mencapai kepada Kedudukan Merokobah Selalu dalam Atau merasa selalu diawasi oleh Allah SWT Dan memiliki rasa takut kepadanya yang akan bisa Mencegah atau menghalangi kita Daripada Permahsyiat Kepada Allah SWT Terutama dalam keadaan kita bersendiri Ataupun tidak bersama dengan yang lain Kau muslimin Para pemirsa dan pendengar Radio Gita TV yang terhormati Allah SWT Sesungguhnya kedudukan Tersebut adalah merupakan Salah satu kedudukan ihsan Ketika seorang Sudah sampai pada Tarap Merasa Merasakan dirinya itu diawasi oleh Allah SWT Dilihat Segala gerak-geriknya Alih Allah SWT Kerana Nabi SAW ketika menjelaskan Mana ihsan Atau hakikat daripada ihsan adalah Yang namanya ihsan itu Kata Nabi SAW adalah Engkau beribadah kepada Allah SWT Seolah-olah engkau Melihatnya Dan jika engkau tidak mampu untuk melihatnya Maksudnya disitu adalah Penglihatan dengan hati Maka disitu Paling tidak kamu Harus meyakini bahwasannya Allah SWT Melihat dirimu Dan Kedudukan tersebut berkaitan dengan Kesempurnaan Khusyuknya seorang hamba di dalam Beribadah kepada Allah SWT Bagaimana disitu dia bisa Menghadirkan Dalam ibadahnya Rasa takut kepada Allah SWT Di samping Pengharapannya Dan tentunya disitu bahwa Untuk bisa mencapai kepada Kerudukan tersebut Hadatnya seseorang pertama Harus bisa mengenal Allah SWT Dengan baik Dan mengenal Allah SWT Bisa melalui Ayat-ayat Qur'aniyah Ayat-ayat Al-Quran Yang tidak lain adalah Kalamullah Azzawajal Di sana Kita bisa mendapati Allah SWT Telah menjelaskan tentang Siapakah dirinya Dari nama-namanya Dan dari sifat-sifatnya Dan bisa melalui disitu Ayat-ayat Kauni Yaitu dengan Kita memperhatikan Mentafakuri Mentafakuri Ciptaan-ciptaan Allah SWT Kita memikirkan Tentang Ciptaan-ciptaan Allah SWT Yang begitu luar biasa Langit Berserta apa yang ada Di dalamnya Bumi Juga berserta apa yang ada Di dalamnya dan di atas permukaannya Dan apapun disitu Yang ada di antara keduanya Ketika seseorang Mentafakuri itu Semua Yang mana itu semuanya Akan mengarahkan kepada Keagungan dan kebesaran Allah SWT Di dalam hati seseorang Maka Ketika seorang menyadari Akan kebesaran dan keagungan Allah SWT itu Itulah yang akan memupuk Rasa takutnya kepada Allah SWT Ketika dia Misalnya Mendapati dalam kitab Allah SWT Dari ayat-ayat Al-Quran Bahwa Allah SWT itu Maha Melihat Maha mendengar Maha mengetahui Bahkan pengetahuan Segala gerak Segala gerak kerik kita Segala apa yang kita Ucapkan Allah SWT Mengetahui Allah mendengarnya Allah mendengarnya Menjadi pengendali Dirinya Yang akan menahan dirinya Daripada Mengerjakan Kemaksiatan kepada Allah SWT Jadi itu Hal yang paling penting Dan hal yang paling pokok Yang Bisa mempengaruhi Seorang hamba Sehingga dia bisa Atau bisa tertanam dalam dirinya Rasa takut kepada Allah SWT Dan dari situ juga Tentunya Ketika dia sudah Semakin mengenal Allah Azzawajal Terutama di situ Yang berkaitan dengan Pengetahuan Allah Pendengaran Allah Pengelihatan Allah Yang Maha Sempurna Itu juga yang akan bisa Menanamkan Kesadaran bahwa Allah SWT Mengawasi dirinya Dah